Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ishamahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang di berbagai negara judi selektivism banyak dilakukan oleh mahkamah konstitusi maupun mahkamah agung beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai Ashamed Institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainah saya memalui tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah selamat menikmati